Halo sahabat semua, bertemu dengan saya kembali Dr. Iwan D. Gunawan, pakar hipnoterapi Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan Anda semua teknik memaafkan diri sendiri. Melepaskan semua asa besalah agar hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih maju dan lebih sukses lagi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel saya. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini. Di channel ini, saya berbagi tentang hipnoterapi, hipnosis, NLP, coaching, self-healing, dan berbagai pemberdayaan diri lainnya. Baik sahabat semua, mengapa memaafkan diri sendiri begitu penting? Ketika Anda merasa bersalah, dan Anda tidak bisa atau belum bisa memaafkan diri sendiri, maka kehidupan Anda pun terganggu sahabat semua. Oleh karena itu, begitu penting kita memaafkan diri sendiri. Ketika belum memaafkan diri sendiri, Anda seperti diikat ke masa lalu, yang membuat Anda beat untuk menjalani hidup Anda saat ini, dan penuh beban untuk berjalan menuju masa depan. Anda seperti membawa beban batu di punggung dan di pikiran Anda, sehingga langkah Anda menuju masa depan tak asa beat. Banyak orang yang ketika bersalah di masa lalu dan belum memaafkan dirinya sendiri, merasa tidak layak untuk bahagia, untuk sukses, untuk dapat pasangan, dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka, semangat hidupnya turun. Sehingga lebih banyak menaik diri, kurang bergaul dengan orang lain, merasa berdosa, tidak bisa menatap masa depan. Anda ketika belum memaafkan diri sendiri, seperti mensabotase diri Anda sendiri untuk sukses, untuk bahagia, dan lebih maju lagi dalam hidup Anda. Oleh karena itu, sahabat semua, ini saatnya Anda memaafkan diri sendiri. Tentu saja, memaafkan bukan hal yang mudah, apalagi memaafkan diri sendiri. Setiap orang, tentunya pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Besar kecil masalah yang Anda, Anda sendirilah yang lebih tahu. Seberapa besar, seberapa banyak salah Anda. Tapi kita manusia yang paling sempurna, makhluk paling sempurna, semuanya pasti berbuat salah. Dan beruntungnya, sahabat semua, Tuhan maha pemaaf. Sehingga, sebesar apapun kesalahan kita, pasti kita dimaafkan. Dan sekarang, diriakan Anda untuk memaafkan diri sendiri, dan melepaskan apapun yang sudah terjadi. Kenapa kita perlu memaafkan diri sendiri? Karena sahabat semua, dengan memaafkan diri sendiri, artinya Anda melepaskan dan mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Dan memaafkan diri sendiri, Anda bisa hidup lebih baik lagi. Bisa move on, bisa bangkit, punya semangat baru, dan memiliki motivasi lagi untuk menjalani hidup ini. Dan langkah Anda pun akan lebih ringan, karena Anda melepaskan semuanya, mengikhlaskan semuanya. Oleh karena itu, sahabat semua, Maka, begitu penting sekali memaafkan diri sendiri. Dengan memaafkan diri sendiri, berarti Anda siap menyongsong masa depan Anda, yang jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses. Anda mengizinkan diri Anda untuk jauh lebih bahagia dan jauh lebih sukses. Anda melepaskan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Karena apapun yang sudah terjadi di masa lalu, sudah hilang, sudah tiada. Baik, sahabat semua. Kita masuk ke tahapan, tapi memaafkan diri sendiri. Yang pertama, siapkan dua buah kursi yang saling berhadapan. Silakan Anda duduk di salah satu kursinya. Dan jika Anda sudah menyiapkan dua buah kursi tersebut, Duduk. Tahap kedua, duduk saja dengan tenang. Duduk di salah satu kursinya. Duduk dengan tenang dan tutup mata Anda. Bayangkan Anda kembali ke masa lalu. Anda ketika Anda masih muda. Ketika Anda lebih muda. Dan lihatlah kembali pengalaman di masa lalu Anda. Ketika Anda berbuat salah tersebut. Lihatlah kembali dengan objektif pengalaman di masa lalu Anda ketika Anda berbuat salah. Jadilah penonton yang sangat objektif. Sehingga Anda bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu Anda. Anda juga tahu bahwa kesalahan-kesalahan tersebut bisa jadi. Karena waktu itu, waktu Anda lebih muda usianya, Anda masih muda, belum berpengalaman. Dan setelah melihat kembali gambaran lama, Belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu Anda pun semakin bisa melihatnya lebih objektif. Semakin bisa memakluminya jika Anda berbuat salah. Anda pernah berbuat salah. Anda hilap. Sekarang, di tahap keempat, bayangkan diri Anda di masa lalu yang pernah berbuat salah tersebut. Duduk di kursi di depan Anda. Duduk di kursi kosong yang ada di hadapan Anda. Bayangkan saja. Jika sulit bagi Anda membayangkan, Rasakan saja ada diri Anda seolah-olah ada di hadapan Anda. Diri Anda yang pernah berbuat salah tersebut. Dan tahap kelima, Setelah Anda bisa melihat, membayangkan, Mengasakan, atau mengimajinasikan diri Anda di masa lalu. Duduk di hadapan Anda. Silahkan Anda ucapkan, Saya maafkan kamu. Saya memaafkan kamu. Saya memaafkan semua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Sekali lagi ucapkan, Saya memaafkan kamu. Saya memaafkan semua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Saya lepaskan, Saya lepaskan apapun yang sudah kamu lakukan. Saya ikhlaskan, Dan saya maafkan. Ucapkan saja dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam. Saya memaafkan kamu. Saya memaafkan semua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Saya lepaskan hari ini. Untuk kebaikan, Kemajuan, dan kebahagiaan hidup saya ke depan. Dan tahap ke enam, Sahabat semua, Gunakan imajinasi Anda. Jadikan diri Anda di masa lalu yang ada di hadapan Anda mengecil. Benar-benar mengecil. Sampai bisa berdiri di telapak tangan kanan Anda. Gunakan saja imajinasinya. Setelah mengecil, Bayangkan, Diri Anda Memasukkan Diri Anda di masa lalu yang mengecil tadi ke tubuh Anda, ke dada Anda, ke hati Anda. Sekali lagi, Gunakan imajinasinya. Jadikan diri Anda di masa lalu yang ada di hadapan Anda mengecil. Sampai bisa berdiri di telapak tangan Anda. Dan setelah mengecil, Silakan Anda masukkan diri Anda yang mengecil tersebut ke dalam dada Anda, ke dalam hati Anda. Diri Anda di masa lalu tersebut adalah bagian dari diri Anda. Dan Anda akan tetap menjaganya, melindunginya. Dan tahap ketujuh, Silakan ambil nafas pelahan-lahan. Tahan sebentar, Dan lepaskan pelahan-lahan. Lakukan saja bernafas seperti itu. Ambil nafas dari hidung. Lepaskan pelahan-lahan. Sekali lagi, Ambil nafas dari hidung. Dan lepaskan pelahan-lahan. Dan silakan ucapkan di dalam hati Anda, Saya sudah memaafkan diri saya di masa lalu. Dan mulai saat ini, Hidup saya menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Saya sudah memaafkan diri saya di masa lalu. Dan mulai saat ini, Hidup saya menjadi lebih tenang, Lebih bahagia. Baik sahabat semua, Tahapan ke-8, Silakan Anda buka mata pelahan-lahan. Dan rasakan Anda lebih nyaman, Lebih tenang, Lebih damai, Lebih plong, Lebih lega. Dan sekarang, Saatnya Anda mencoba, Dan mempraktekan teknik, Memaafkan diri sendiri. Lakukan dan praktekan saja, Sampai Anda benar-benar merasakan manfaatnya, Dan sampai benar-benar, Anda bisa memaafkan diri sendiri. Bagi sebagian orang cukup satu kali melakukan teknik ini, Dan asalkan perubahannya, Tapi bagi sebagian kecil, Bisa jadi harus beberapa kali, Mungkin dua, tiga, atau sampai empat kali. Lakukan saja sampai Anda benar-benar bisa memaafkan diri sendiri. Dan, Dengan memaafkan diri sendiri, Anda akan merasa lebih nyaman, Lebih plong, Lebih bahagia, Lebih lega. Serta secara otomatis, Di dalam hati Anda, Di dalam diri Anda, Muncul semangat baru, Untuk melakukan yang jauh lebih baik lagi, Dalam hidup Anda. Dan, Ini hidup Anda. Anda bisa melepaskan apapun kesalahan Anda di masa lalu, Dengan cara, Memaafkan. Dan Anda semua, Anda layak dan berhak untuk bahagia, Dan sukses, Apapun, Masa lalu Anda. Anda layak dan berhak untuk sukses, Dan bahagia apapun masa lalu Anda. Baik sahabat semua, Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu, Kembali nanti dengan saya, Dr. Iwan D. Gunawan. Sekali lagi buat teman semua yang belum subscribe, Silahkan subscribe channel, Saya ini dukung saya untuk berbagi, Hal-hal yang positif, Berbagi pemberdayaan diri. Oke sahabat semua, Sampai ketemu lagi, Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.